Pemirsa Meski belum resmi dinyatakan menang oleh Komisi Pemian Umum, tim relawan melakukan berbagai cara sebagai bentuk rasa syukur karena para jagoannya unggul versi Quick Count pada pilkada serentak. Di pedalarang Jumat siang, para relawan menggelar cukul gundul masal untuk artis Henki Kurniawan yang unggul sebagai calon wakil Bupati Bandung Barat bersama pasangannya A. Umbara versi Quick Count. Euphoria kemenangan pasangan calon Bupati A. Umbara dan Wakil Bupati Bandung Barat Henki Kurniawan oleh para relawan masih terus berlanjut. Meski baru unggul versi Quick Count, para relawan Akur atau A. Umbara dan Henki Kurniawan rela mencukur gundul lambut masal sebagai bentuk syukur atas keunggulan dari dua kandidat lainnya. Satu persatu relawan dicukur gundul sekaligus sebagai bentuk pembersihan diri agar calon pemimpin masa depan bebas dari korupsi. Gundul kepala ini adalah merupakan sebuah nadar. Waktu itu kalau Akur menang akan digundulkan kepala. Itu timnya, tim sukses, tim yang bekerja di lapangan. Dan ini bukan hanya sekedar ritual, ini mengingatkan kepada Bupati Terpilih yang digundul ini sebanyak 26 orang. Dari hasil berbagai lembaga survei, A. Umbara dan pesinetron Henki Kurniawan yang merupakan pasangan calon nomor urut 3, unggul dalam hitung cepat dengan angka 48 persen. Pasangan yang diusung Partai Demokrat, PAN, Nasdem, dan PKPI ini dinyatakan unggul atas dua kandidat lainnya, yaitu Erlin Suarliah Maman Sunjaya dan Dodi Kolit, Pupu Sari yang meraih suara di bawah 30 persen. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV